Jadi tadi saya sudah ngikutin dari awal Pak Jadi saya, kondisi saya ini Pernah kena onorisma otak Tahun lalu Pecah pembuluh darah Pak Dan terus saya lagi kondisi Insolasi mandiri Tapi yang Omikron Sekarang ini Nah Tadi saya ikutin Sampai 25 itu Enak Pak Nah tapi setelah mau naik itu Tiba-tiba kepala saya itu Kayak kita minum dingin gitu Yang minum terlalu dingin Langsung kayak diubun-ubun Kayak gitu Jadi Rasa kayak ngilu gitu ya Nah terus akhirnya saya stop Pak Di 30 tadi Nah itu kenapa ya Pak Itu saya masih agak bingung Pak pakai alat saturasi nggak? Main Pak Pak saya ada Tadi waktu Pak Sampai ke 25 Ada naik belum? 98 aja Pak Mainnya di 98 Sebelumnya Tekanan darah 78 sampai 80 Mainnya disitulah Sebelum Sebelum Olah nafas? Saturasi? 98 mesti Terus Jadi nggak naik ya stabil Belum naik Ya karena Sampai 20-30 Dan di stop Oke Nah Makanya Ada yang gering-geringnya Dipinggang Ada yang gering-geringnya Dipipi Ada yang pingginnya Dipangat Itu sebenarnya Disitu pernah ada masalah Atau Ada masalah Tapi kita nggak tahu Atau baru awal Gejala awal Sakit pinggang Jadi baru sering Pegel-pegel Tapi juga nggak semuanya Ada yang ada masalah pun Nggak gering-gering Nah makanya Ada Disaraf Kita selama ini Bernafas Tapi Biasa saja Nah Pada saat kita mulai Ada kelebihan Oksigen Dan biasanya Tekanannya naik sedikit Menyut jantungnya Tapi dalam kondisi Yang sama Kalau kita kan Biasanya begini Kita jalan kaki Ya pasti Newtonnya naik Karena emang Tubuh mendeteksi Bahwa ada kegerakan Dan butuh Tambah energi Tiap pompa lebih kenceng Supaya Tubuh yang butuh Oksigen Cukup Sekarang ini kita Nggak ada kegerakan Tapi tiba-tiba Tubuh mendeteksi Ada oksigen lebih Misalnya gitu Itu salah satunya Yang membedakan Jantungnya lebih cepat Nah Tapi Sayang tadi Saturasinya Sebenarnya belum Belum Sebenarnya Belum berubah Kalau 98 ke 99 Itu satu poin aja Sudah signifikan Kalau namanya saturasi Nah Kalau misalnya Pernah ada masalah di otak Tapi ini sekali lagi Sensasi karena Alkali dan Oksigen Yang repot itu kan Kekurangan oksigen Sehingga inflamasi Tambah lagi Sekali mau ingat Penyakit-penyakit Yang berhubungan dengan Inflamasi Juga akan lebih cepat hilang Karena peradangan itu Dilawannya Karena kalau dokter Ngasihnya apa Antioksidan Supaya nggak terjadi Peradangan Nah kita Dengan oksigen juga Itu bisa berkurang Nah Kalau misalnya dulu Pernah ada masalah Dengan otak Dan sekarang sedang isoman Kalau Yang contoh Kalau saya kan Nggak ngalami isoman ya Tapi anak saya Lalu Dulu Tung Desem Memang dengan Diukur Disaturasi ini Memang sebenarnya Kalau nanti ditabah 50 kali aja Nanti bisa naik Tapi kalau Isoman 98 Sebenarnya sehat Dalam modisi sehat Orang biasanya Kena covid Turun tuh 96 95 Karena sudah seminggu Pak Sudah seminggu Oke Kalau yang kerja hari awal Memang berat Omikron nggak terlalu Bahaya juga Tapi ya Dengan dibantu Olah nafas Bisa 99 100 Makin bagus Menurut saya Teruskan aja Tapi Tapi itu diteruskan aja Pak ya Selalu bukan pusing Atau gelap ya Karena ada juga Nggak gelap sih Pak Saya cuma merasa Tiba-tiba Kayak di atas tuh Kayak kita biasa minum dingin Terlalu dingin tuh Langsung nyut gitu Nah Atau minum makan itu Makanan apa tuh Jepang yang Apa Ijo-ijo tuh Terang lebih kayak gitu Pak Makanya tadi saya langsung Nikmati aja Kalau ada perasaan begitu Nikmati aja Oke 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 Nikmati Selama bukan pusing ya Karena jujur juga Saya harus mengatakan Bahwa ada yang pusing Makanya Tubuh ini punya Metabolisme Mekanisme yang Metabolisme yang Berbeda-beda Ketika dia Memberikan sinyal-sinyal Yang tidak enak Berarti kita harus Stop Tapi kalau cuma Kering-kering Kering-kering Itu tidak masalah Baik Pak Makasih loh Pak Oke